Intro Video simulasi pembelajaran tatap muka ini menjadi acuan minimal bagi seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Bopotsari di masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. SMA Negeri 1 Bopotsari dididikan pada tahun pelajaran 1982-1983 terletak lebih kurang 11 km ke arah utara dari kota Purbalingga. Lokasinya tidak terletak di jalan utama, melainkan di jalur alternatif Desa Majapura-Bopotsari. Luas tanah seluruhnya 27.806 meter persegi terdiri atas bangunan dan halaman 12.499 meter persegi dan lapangan depan sekolah 15.357 meter persegi. Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka, SMA Negeri 1 Bopotsari telah membentuk tim gugus tugas COVID-19 yang bertugas memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka sesuai protokol kesehatan. Hasil pemetaan peserta didik dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka menunjukkan 941 orang tua setuju dan 129 orang tua tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka dari jumlah total 1.070 responden. Semua mata pelajaran dijadwalkan untuk pembelajaran tatap muka. Tetapi, sekolah tetap melayani pembelajaran jarak jauh setelah jam pelajaran tatap muka. Jam pelajaran tatap muka dimulai pada pukul 0800 dan diakhiri pada pukul 1015. SMA Negeri 1 Bopotsari sudah menyusun SOP Kesehatan antara lain 1. Di rumah 2. Berangkat sekolah 3. Kegiatan di sekolah dan 4. SOP Kesehatan saat pulang dari sekolah Saat di rumah Peserta didik mempersiapkan alat tulis, bekal makanan, dan alat ibadah pribadi yang bertujuan agar peserta didik tidak saling meminjam saat berada di sekolah. Seluruh warga sekolah atau tamu yang masuk ke lingkungan sekolah Akan diarahkan untuk mencuci tangan dan diukur suhu badannya terlebih dahulu Untuk peserta didik dan guru yang berjalan kaki Langsung diarahkan untuk mencuci tangan di tempat yang tersedia Bagi yang memakai kendaraan, akan mencuci tangan setelah memarkir kendaraannya Bagi peserta didik dengan kondisi tubuh kurang sehat Atau memiliki suhu di atas 37,5 derajat celcius Langsung diarahkan menuju ke ruang UKS Dan dianjurkan untuk tidak mengikuti pembelajaran tatap muka Kemudian petugas akan menghubungi pihak keluarga Supaya menjemput peserta didik tersebut Peserta didik berjalan memasuki area sekolah Dengan rute yang sudah dipersiapkan dengan tetap menjaga jarak Peserta didik memasuki kelas dengan tertibu Dan selalu menjaga protokol kesehatan Memakai hand sanitizer, menjaga jarak, dan memakai masker Setiap ruangan hanya berisi 12 peserta didik Dengan bangku diberi tanda nomor sebagai identitas Agar peserta didik tidak berganti tempat duduk Dan pintu kelas harus tetap terbuka Peserta didik tidak diperbolehkan meminjam Atau meminta alat tulis dari peserta didik lain Pada saat pergantian guru Peserta didik tetap di dalam kelas Dan guru sudah siap berada di depan kelas SMA Negeri 1 Bopotsari Tetap memberikan pelayanan bagi masyarakat Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan Cek siwutubu, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Serta membawa alat tulis sendiri Pada saat jam istirahat Peserta didik menikmati bekal yang mereka bawa dari rumah Dengan tetap berada di dalam ruang kelas Peserta didik hanya diperbolehkan keluar dari ruang kelas Untuk keperluan ke toilet, perpustakaan, dan ke UKS Setiap hari dipastikan toilet dalam keadaan bersih Protokol kesehatan juga diterapkan pada saat di perpustakaan Peserta didik masuk Kemudian menunggu di tempat yang sudah disediakan Peserta didik memberikan identitas buku yang akan dipinjam Kemudian petugas perpustakaan akan mengambilkan buku tersebut Pembelajaran di laboratorium juga tetap sesuai dengan protokol kesehatan Memakai masker, jaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer Serta menggunakan alat tulis sendiri Terima kasih telah menonton! Peserta didik pulang melalui jalur yang sudah disediakan oleh sekolah Yang berbeda dengan jalur keberangkatan Peserta didik diharuskan untuk langsung pulang ke rumah masing-masing Sesampainya di rumah, peserta didik langsung membersihkan diri Antara lain dengan mandi dan mencuci seragam yang sudah digunakan Untuk memutus mata rantai penyebaran virus Pandemi COVID-19 membuat kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh Orang ketemu tetap sinau menjadi semangat dan motivasi bagi kita Dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh SMA Negeri 1 Bobocari menyiapkan segala sarana dan prasarana Untuk menyongsong pembelajaran tatap muka di era new normal Bagi siswa yang diharuskan belajar dari rumah Sekolah tetap memberikan layanan pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh Pembelajaran tatap muka mengwujudkan mimpi, harapan, dan cita-cita menjadi nyata SMA Negeri 1 Bobocari siap melaksanakan pembelajaran tatap muka SMA Negeri 1 Bobocari siap melaksanakan pembelajaran satap muka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati